Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di YouTube channel Hanida Salih Nah di video kali ini aku mau review macam-macam mie arirang nah disini ada mie instan goreng rasa ayam kemudian rasa bim-bim ramyun pedas disini ada rasa kuah sup sum-sum kemudian ada mie goreng pedas kemudian disini ada rasa salted egg pedas atau telur asin pedas dan terakhir ada rasa ayam ginseng ini disini aku bener-bener penasaran banget sama rasa ginseng ginseng kan adanya di minuman gitu ya karena mungkin ini berasal dari Korea kita coba manakah diantara semua ini yang paling enak sebenarnya disini tuh ada tujuh macam ya rirang cuman yang satu lagi itu warna biru karena aku enggak nemu jadi aku review cuman enam rasa ini aja langsung aja markisa kita masak nah disini udah jadi minyak jadi aku mau coba dulu yang mie goreng mie kuah nanti terakhir ya biar enggak bekah gitu ya langsung aja marki coba nah yang pertama aku mau coba itu yang ini yang mie goreng rasa ayam jadi warnanya kayak mie goreng kayak biasa aja gitu ya enggak terlalu pekat banget kita coba dulu yang yang ini bismillahirrohmanirrohim Oke jadi Untuk mie arirang yang Mie goreng rasa ayam ini Ini rasanya sama Kayak mie goreng Pada umumnya Mie goreng-mie goreng yang lain Terus paling yang membedakannya Dari si ukuran mie nya Ini lebih gede-gede Tapi overall enak Langsung aja ke mie yang selanjutnya Nah selanjutnya aku mau coba Dulu yang Mie goreng pedasnya Mie goreng pedas Jadi yang barusan ini Yang rasa ayam biasa Yang ini yang rasa pedasnya Langsung aja Marky chop Bismillahirrahmanirrahim Sampai jumpa Oke jadi Untuk mie goreng rasa pedas ini Ini ada tambahan toppingnya nori Nah untuk rasanya Lumayan sih Untuk pedasnya juga Gak terlalu pedas banget Masih standar gitu lah ya Jadi buat kalian yang Gak begitu suka pedas Masih bisa sih Makan mie arirang yang rasa pedas ini Selanjutnya aku mau coba Mie yang rasa ini Rasa telur asin pedas gitu ya Nah ini ada toppingnya juga Biji wijen Biji wijen putih Toppingnya cuma itu doang Warnanya juga gak terlalu pekat banget Oke saya dulu ini Dari baunya sih Bener-bener Kecium gitu ya Bau telur asinnya Semoga rasanya enak Karena mie ini tuh Mie yang rasa telur asin ini tuh Harganya paling mahal dari Semua mie arirang gitu Langsung aja Marjikot Semua iraman dairai Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa oke jadi untuk rasanya sih enak untuk telur asinnya itu kerasa cuman juga begitu yang rasa asin telur asin gitu jadi ini lebih lebih ke asinnya pas sih terus untuk pedas karena ini namanya mie goreng telur asin pedas tapi aku ngerasa pedasnya itu enggak kerasa disini jadi si mie ini gitu tapi masih enak sih buat kalian yang pecinta mie telur asin pasti suka sih sama mie ini Oke langsung aja ke mie goreng yang terakhir yang keempat disini ada mie goreng rasa bibim ramyun dari warnanya aja yang ini tuh lebih pekat banget warnanya lebih apa ya lebih merah terus ada campuran sayurannya juga saya jamur wortel dan sebagainya oke aku masuk daya gini bismillahirrahmanirrahim 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 hmm 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 Terima kasih Menurut aku ini Rasanya Sedikit kayak Rasa gado-gado Gak tau ya Jadi kayak Bumbunya tuh apa ya Ya kayak gitu lah Kayak gado-gado Pedasnya Terasa Terus ada manisnya sedikit juga Terus kayak ada bumbu Dari harumnya juga Kayak ada bumbu Bau bumbu kacang gitu Kita coba lagi ya Masih penasaran Menurut aku ini Gak jauh beda Sama Gado-gado sih ya Kalau gak Apa ya Buat kalian nih Yang pernah Nyobain Bibim Ramyun Tulis di kolom komentar ya Rasanya kayak gimana Karena Jujur banget Sebelumnya aku belum pernah nyobain Makanan yang namanya Bibim Ramyun Jadi Buat kalian nih yang pernah coba Cobain deh mie ini Ini yang rasa bibim Ramyun Apakah Rasanya sama kayak bibim Ramyun Atau Lebih ke rasa Gado-gado Coba ya nak Oke selanjutnya Aku mau coba yang kuah Disini ada yang rasa Gingseng Dan juga rasa Kuah sup Sumsum Nah disini aku mau coba dulu Yang Rasa Sup Sumsum Dulu aja Nah disini Ada toppingnya juga kayak Daun bawang kering Langsung aja kita coba Untuk kuahnya juga Putih ya guys Nah Kuahnya aku putih Karena Ada Cream Creamer-creamer gitu Tadi dari bumbunya Putih kan Oke kita coba kuahnya dulu Bismillahirrahmanirrahim Markisat Kuahnya enak Oke langsung aja kita coba Mie-nya juga Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Oh ini aku Suka sih Sama kuahnya Gurih Terus Creamy Enak sih Apalagi kalau misalkan Ditambah Cabai rawit gitu ya Kalau nggak bohong cabai Tambah Endolita Harumnya pun Wangi Cuman Cuman kurang pedes aja Jadi Rasanya kurang Afdol gitu Tapi enak Oke Nah selanjutnya Kita coba Yang Mie terakhir Disini ada Mie yang Rasa ginseng Dari harumnya Itu Kalian pernah coba kasih minuman Susu jahe Nah wanginya nggak jauh beda Kayak gitu No Jadi kayak Kalian tuh Minum susu jahe Tapi Pakai mie gitu Tapi nggak tau sih ya Rasanya kayak gimana Dari warnanya pun kayak gitu Kalau yang barusan kan Putih Nah kalau yang ini Itu lebih ke Agak kecoklat-coklatan Kayak susu jahe Oke langsung aja Terus disini juga ada Campuran sayurannya Topping juga ya Sayuran kering Tapi ini apa ya Kita coba dulu kuahnya Bismillahirrahmanirrahim Kok aku ngerasanya aneh gitu ya Gimana ya Dari kuahnya Kalau misalkan susu jahe Itu Ada manisnya gitu ya Kalau ini Gurih Terus Apa ya Kuahnya tuh Jadi malah kental Lah nggak ada kuahan Gimana ya Oke langsung aja Kita coba sama mie-nya Bismillahirrahmanirrahim Kayaknya aku kurang suka sama rasa mie ini Nggak tahu kenapa ya Malah Jadi aneh gitu Nggak tahu emang Korea tuh kan biasanya Emang ciri khasnya gingseng gitu ya Tapi kalau misalkan dipadupadakan dengan mie Malah jadi aneh menurut aku Oke aku nggak akan lanjut makan mie ini Karena Aku kurang begitu suka Tapi nggak tahu ya Kalian Apakah kalian ada yang suka Atau pernah Udah pernah nyoba Mie arirang Rasa gingseng ini Kalau misalkan kalian Udah pernah coba Kalian tulis ya Di kolom komentar Gimana rasanya menurut kalian Oh disini juga ada Ini apa ya Antara jamur Kalau nggak gingseng Oh jamur ini Ya ini Apa ya ini Kalian ada yang tahu nggak sih Ini nih Kayak Kayak cabai Kirain aku wortel ini Cuman dari rasanya Kok aneh gitu ya Kayak cabai tapi Kecil Tapi nggak pedas Ternyata bukan wortel Apa ya Oke udahlah Nah jadi untuk keseluruhan Semua mie Arirang ini Yang paling aku suka Itu yang rasa Oh ini Rasa mie Insan Karena menurut aku ini Cocok banget Dilih dah aku Untuk Rasa salt attack Atau Telur asin Pedas Aku kurang begitu suka sih ya Tapi sebenernya enak Cuman buat kalian yang Pecinta telur asin Atau mie telur asin Pasti suka deh Nah untuk yang terakhir Tadi Ini rasa gingseng Ini bener-bener Menurut aku Mungkin unik ya Rasanya Rasa gingseng gitu ya Orang-orang Korea Pasti udah biasa lah gitu ya Makan Yang gingseng-gingseng Karena kan disana Daerahnya dingin juga Biasanya kan gingseng Buat menghangatkan Tapi untuk Di lidah aku ini Kurang Begitu Enak sih Tapi Ya gitu lah Aneh Dari kalian Pasti Ada aja Yang nanya Kak itu Sisa Mie-nya Kemana Tenang aja Pokoknya Si mie ini tuh Nggak aku buang Karena keluarga Aku banyak Jadi mereka Pasti makan Oke Jadi Seginilah Video aku kali ini Jangan lupa Subscribe Like, comment, and share Dan Follow juga Instagram aku Di Nah buat kalian Yang udah pernah Coba nih Dari semua mie ini Tulis ya Di kolom komentar Kalian paling suka Yang rasa mana See you next video Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa